Saya ingin menggunakan bahwa saya keluar dari tahun 2016, Pak. Ya, saya ingin mengenalkan diri. Saya ingin mengenalkan diri Endera Jayaputra. Saya ingin asli dari Solo. Saya tinggal di rumah ini selama setahun. Saya sakit, saya ingin mengenalkan diri. Saya ingin pindah Soekarjo, Pak. Saya ingin mengenalkan SMP menjadi seorang tinggal. Terus mereka ingin mengenalkan diri, Pak. Saya sakit emak mulai tahun Wulung Dusoskawan. Terus sakit teras, terus 2005 saya ingin mengenalkan diri, Pak. Saya ingin berjalan, Pak. Pak Ceng saya datang spesialis. Saya ingin mengenalkan saya tetes optik citrol. Pak, habiskan sebulan, nanti kan bagus. Saya ingin mengenalkan sebulan, merah hilang. Tapi mata saya enggak karuan. Saya kembalikan lagi ke ini tadi, ke spesialis ini tadi. Saya ngomong, Pak, kok ini mata saya enggak enak? Oh, itu kurang nanti satu botol lagi dalam satu bulan. Enak. Ternyata setelah saya satu bulan itu, saya itu vertigo luar biasa. Terus kalau ngajar itu bersandar di tembok itu seperti tembok itu amblong. Terus ini apa, cagak-cagak itu saya lihat itu seperti roboh. Terus saya kembalikan lagi. Pak, ini kok mata saya seperti ini? Tajeng. Oh, itu satu botol lagi satu bulan, bagus. Ternyata setelah tiga bulan, tiga botol itu, saya melihat lampu itu tinggal gumpalan kabut. Itu saya terus ke Muardi, ketemu spesialis glukoma, Bu Dokter Indrawati itu. Saya ditanya, Bapak ada apa? Saya ini belen, saya konsumsi obat ini. Loh, gimana sih, Pak? Obat ini hanya boleh enam hari. Berapa banyak, Pak Pak? Tiga botol selama tiga bulan. Us, ini kan sarapnya, Bapak, terpangkas. Dan terus kulau ningali tulisan Nantanum, menaik jecek lurus. Tapi kalau gini, dia roboh. Dan terus orang lihat di sebelah saya itu, orang itu jatuh. Sejak itu kulau mbak Ternanum, enggak bisa ngajar sampai sekarang ini. Terus saya itu dibarengi pada waktu batuk-batuk. Ternyata batuk saya yang luar biasa, tidak bisa disembuhkan itu efek saya minum obat, Pak. Waktu itu saya dikonsulkan ke paru, setiap bulan saya periksa ke paru. Itu diberi obat 40 butir, Pak. Sehari minum 40 butir. Satu tahun saya ngelitak, tidak punya daya apa-apa. Istri saya tanya, masakamu rasanya piye? Lampu limang, Pak. Mototip meleki, susah. Saya terus dioper ke jantung. Ternyata ini, jantung saya kena. Tapi nasib itu ya, kita tidak tahu. Ternyata si profesor, almarhum itu profesor, saya diberi obat koroner. Dua tahun, setiap saya minum obat, saya mengeluh, saya mau mati. Obat dikembalikan, saya kembalikan ke dokter. Dokter ngomong, kantongnya apa kepalanya yang sakit? Maksudnya apa dokter? Kalau minta tidak sakit kepalanya, obatnya mahal. Terus saya konsumsi dua tahun, setelah dua tahun, beliau operasi jantung ke Jakarta. Saya ganti dokter pada waktu Pak Teddy. Dokter Teddy, dokter Nugroho, dari Trisakti itu. Saya di ekokardiografi, lupa obat ini salah, Pak. Bapak ini lemah jantung. Jantungnya itu, begini masih baik, begini sulit. Terus, akhirnya diganti obat, saya keluar masuk rumah sakit, Pak. Terus akhirnya, waktu itu, saya tidak bisa berak, terus sakit apa-apa, terus saya menemukan jalan ini, Pak. Jalan alternatif. Pilihan lain artinya alternatif. Terus saya ini bisa berak. Iya. Tapi, kemudian saya menyusul ini, Pak. Stroke. Stroke ini sudah tiga kali. Iya. Terus saya setahun kemarin kena gula, kolesterol tinggi, dan asam urat, Pak. Iya. Terus ini, Pak. Saya, kaki saya ini bengkak-bengkak, Pak. Bengkak-bengkak. Terus badan ini gatal-gatal. Menuntus-menuntus. Kalau keluar kemeramias. Iya. Iya. Nuntus saya bukakan, kepean saya, Pak. Karena kita ketemu itu sulit dulu, di nguter itu, saya tidak dapat giliran, datang jam delapan. Iya. Berapa tahun lalu ini, kemarin saya data keluhan saya itu, satu ya mata ini, ini sudah agak membaik, sudah melihat, tapi selalu tidak enak, Pak. Mata ini rasanya kaku kering, Pak. Betul. Terus pusing. Iya. Terus, mah. Iya. Vertigo, Pak. Vertigo ini, bulan puasa kemarin, saya hampir setiap hari kumat. Iya. Terus, saya mulai minum emro, Iya. Dan dipijet teman saya itu. Saya dua tukang pijet, itu malang melintang kemana-mana, Pak. Iya. Saya sampai jual rumah saya di sini, di Wejen, terus di Palur. Jadi, saya selama sakit ini, sudah jual tiga rumah. Iya. Iya. Bahkan ini, satu di Wonok Giri, itu mau saya jual juga, untuk mengejar kesehatan. Terus, ini, Pak, jantung saya ini, kalau di ekokardiografi, ya tadi begini baik, tapi nyedotnya sulit. Kalau di awal di Ronsen, ini terjadi pembengkaan. Baik. Terus, tekanan darah tinggi, Pak. Tekanan saya ini, selalu berkisar 200, bawahnya 130, kadang 150, Pak. Iya. Terus, ini, Pak, stroke ini, saya sudah tiga kali, gatal-gatal di seluruh tubuh ini, Pak. Iya. Terus, saya waktu, di jantung itu, diberi obat, obat apa katanya, itu obat penguat jantung. Tapi lambung saya ini, bobol punggung, Pak. Iya. Jadi, di punggung saya ini, keluar darah, nanah, bahkan, Wonseu, kalau saya, apa, lepas celana itu, bawanya tidak ampun, gitu, Pak. Iya. Itu sudah terjadi 15 tahun, Pak. Iya. Tapi ini sudah membaik, tapi kadang, anu lagi, Pak, membuka lagi, Pak. Baik. Iya. Terus, ini saya kena gula, gula saya 235, terkena kolesterol, tapi setelah, saya minum empor itu, kemarin, saya, apa, check up, itu kolesterolnya baik, asam uratnya tadinya, 10, berapa, ini tinggal, 7,5. Iya. Kaki bengkak, terus ini, Pak, di kaki saya ini, tumbuh jamur, yang tidak bisa sembuh, sampai 15 tahunan, di jari-jari, sela-sela, jari-jari itu putih-putih, Pak. Terus, ini, apa, telinga saya ini, gatal, Pak. Kiri-kanan ini, telinga gatal, terus, apa, tulisan saya sendiri, tidak bisa, teka. Anu, Pak, saya ini stroke juga, atau apa. Tahap. Awal, boneka saya itu, tidak tidur, nyenyak terus, gitu loh. Terus, ini apa ya. Maafin, Pak. Tadi maafin, saya tulis, mana tidak bisa membaca, sendiri. Iya, nanti yang lain, semoga, saya bisa menunggu, Pak Bayu lagi, Pak. Iya. Terus ini, apa saya ini, bisa sembuh, Pak, karena saya sakit, sudah 15 tahun, sudah menalahan biaya yang banyak. terima kasih. Terima kasih.